Anda kembali bersama kami dalam Market Corner. Pemirsa Presiden Joko Widodo berharap agar pelaku bisnis kopi berinovasi dalam menyajikan dan mengemas kopi. Inovasi diperlukan karena saat ini kebiasaan minum kopi sudah mulai bergeser. Jika dulu minum kopi hanya dilakukan oleh orang tua, saat ini kebiasaan itu justru telah menjadi gaya hidup anak muda. Presiden mengatakan pergeseran tersebut merupakan peluang bagi perkembangan industri kopi nasional karena dalam waktu hingga 5 hingga 10 tahun ke depan ekonomi Indonesia akan didominasi oleh generasi muda. Jokowi mengatakan selain potensi generasi muda yang besar, industri kopi juga mendapatkan dukungan dari produksi kopi Indonesia. Saat ini Indonesia merupakan negara produsen kopi terbesar keempat di dunia. Ya Pemirsa, jika dulu minum kopi hanya dilakukan oleh orang tua, saat ini kebiasaan itu justru telah menjadi gaya hidup anak muda. Pergeseran itu merupakan peluang bagi perkembangan industri kopi nasional. Lantas bagaimana menangkap peluang dalam bisnis kopi yang saat ini telah menjadi gaya hidup anak muda dan inovasi seperti apa yang harus dilakukan dalam menjalankan bisnis kopi saat ini. Langsung saja kita akan membahasnya bersama dosen kepala konsentrasi kewirausahaan UPH, Hariman Samuel Saragi. Ya, selamat pagi Pak Hariman. Ini kita melihat bahwa industri kopi semakin meningkat adanya data dari World Bank of Mary Lynch mengungkapkan data bahwa seperempat dari pendapatan generasi milenial dan juga generasi X ini berpindah kepada kafe dan juga kedai kopi begitu. Nah, menurut perspektif Anda sendiri setelah terjadinya pergeseran di tanah air ini bagaimana kita menangkap peluang industri kopi ini di tanah air? Ya, Pak Hariman Baik, kita masih terus tersambung dengan Pak Hariman Pak Hariman, apakah Anda mendengar saya? Oke, thank you Bu Poppy Pandangan bahwa pergeseran dalam mengonsumsi kopi memang benar-benar nyata dalam apa yang saya lakukan bersama penelitian mahasiswa di UPH ada namanya first, second, dan third wave dalam industri kopi first wave adalah kondisi di mana orang menganggap kopi hanya sebagai komoditas second wave, orang mulai melihat kopi sebagai wadah untuk bersosialisasi dan menumpahkan ide-ide mereka bersama kawan-kawan sedangkan third wave, orang mulai melihat kopi sebagai salah satu luxury goods atau barang yang perlu diapresiasi dan barang yang bisa dikatakan mewah nah, menurut pandangan saya dan berdasarkan penelitian yang kami lakukan di UPH masyarakat Indonesia kali ini ada di dalam era pergeseran antara second dan third wave di mana orang mulai bergeser dari yang hanya tadi sebatas menikmati kopi bersama teman-teman kemudian mereka mulai menghargai dan mengapresiasi bagaimana sebuah kopi itu diracik ini tentunya sangat berbeda dengan zaman first wave di mana kopi hanya dianggap sebagai obat tidur gitu ya oleh orang-orang tua pada umumnya nah, dengan begitu wajar kalau memang ada pandangan yang bilang bahwa sekarang konsumsi kopi sudah mulai bergeser dan anak muda bahkan mengeluarkan seperempat dari total penghasilannya untuk meminum kopi karena memang ada hal-hal atau value yang membentuk atau mendrive mereka untuk melakukan hal-hal atau konsumsi seperti itu baik, baik Pak Hariman kita menangkap poin dan ada third wave atau ada tiga poin yang saya tangkap disini bahwa awalnya komoditas kopi kemudian sosialisasi dan ternyata kopi juga merupakan sebuah barang atau sebuah produk konsumsi yang harus diapresiasi dan bagaimana menangkap peluangnya serta bagaimana industri ini berkembang di tanah air kita akan lanjutkan pembincangan kita bersama Pak Hariman sesaat lagi pemirsa tetaplah bersama Market Corner selamat menikmati